Kita ke Indonesia sebagai salah satu penggagas Global Blended Finance Alliance atau GBFA terus mendorong komitmen banyak negara anggota G20 untuk aktif memberikan dukungan bagi program mengatasi perubahan iklim. Menko Kemaritima dan Investasi menjelaskan Indonesia terus mendorong kerjasama antar negara berkembang termasuk Afrika dalam mendorong pentingnya inisiatif pendanaan lingkungan. Pemerintah Indonesia terus mendorong skema pendanaan Blended Financing dalam mempercepat program transisi energi bersih yang dibutuhkan bagi komitmen perubahan iklim global. Menteri Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut mendorong negara anggota G20 maupun pihak swasta untuk lebih berperan dalam peningkatan skema pendanaan bagi program perubahan iklim di negara berkembang. Luhut menyebut bahwa negara-negara berkembang memerlukan komitmen pendanaan yang dapat digunakan bagi peningkatan peran negara berkembang dalam persoalan perubahan iklim global. Untuk itu dengan skema pendanaan campuran yang mendorong komitmen negara maju dan partisipasi swasta diharapkan distribusi kemampuan mengatasi perubahan iklim di negara berkembang dapat direalisasikan lebih cepat. Mendo2 Act bergerak bergerak dan perlukan peningkatan finansial yang sangat penting, terutama untuk negara-negara. Kita merasakan bahwa sumber-negara publik tidak dapat mengembangkan kebanyakan untuk mencapai SDGs dan kemampuan klimat. Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga mendukung program perubahan iklim di wilayah Afrika melalui nota kesepakatan dengan Kenya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong komitmen dalam menuntaskan isu perubahan iklim dunia. Dari Jakarta, Raharjo, Patmo, IDX Channel. Dan pemirsa informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini dan saksikan news screen setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, berbagi terus informasi Anda hanya di IDX Channel Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa pemirsa, program Second Session Closing akan hadir pada pukul 15 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Pris Sombor Datuk, pamit undur diri Pemirsa. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati